selamat datang kembali di channel republik wisata lembang merupakan sebuah kecamatan yang berada di kabupaten bandung barat jawa barat berada di kawasan dataran tinggi membuat lembang menjadi tempat wisata yang favorit karena selain udara yang sejuk juga memiliki banyak tempat wisata yang kekinian serta pemandangan alamnya yang sangat mempesona nah berikut ini ulasan 10 tempat wisata unggulan di lembang yang wajib sobat kunjungi The Great Asia Afrika The Great Asia Afrika baru diluncurkan pada tanggal 8 Desember 2019 di sini kita bisa melihat miniatur destinasi wisata terkenal dari tujuh negara yang tentunya berasal dari benua Asia Afrika antara lain seperti Landmark Thailand Indonesia Korea Selatan Jepang India serta negara dari benua Afrika dan kawasan Timur Tengah miniatur negara-negara ini ditata sedemikian rupa menyerupai negara aslinya selain melihat-lihat miniatur negara sobat juga akan dimanjakan dengan makanan souvenir dan mempelajari kebudayaan dari masing-masing negara kawasan wisata taman miniatur ini buka setiap hari baik hari-hari kerja maupun hari libur buka dari pagi hingga malam hari sob Lembang Park Enzhu Lembang Park Enzhu terletak di jalan kolonel masturi nomor 171 Cihideng kecamatan Paropong Kabupaten Bandung Barat di tempat wisata ini kita bisa melihat berbagai satwa setidaknya sebanyak 551 koleksi hewan dapat sobat saksikan seperti bebek ikan ular buaya rakun kambing dan beragam hewan dan lainnya Selain itu kita juga bisa menikmati berbagai jenis wahana permainan yang asyik seperti perahu dan kanu tempatnya pun mengusung konsep ala Bavaria sebuah tempat di dataran Jerman sehingga tempatnya begitu unik dan menarik tentu berbeda dengan kebun binatang pada umumnya ada pula beberapa spot foto yang instagramable sekali untuk sobat dan keluarga berfoto bersama pastinya seru banget kan nah tiket masuknya pun cukup terjangkau untuk ukuran kebun binatang sebesar dan seindah ini meskipun harga untuk hari biasa dan akhir pekan harus berbeda The Lodge Maribaya The Lodge Maribaya merupakan tempat wisata kekinian yang menyajikan banyak wahana dan obyek untuk foto yang sangat menarik seperti balon udara, zip bike, gantole, ayunan skywing, bambu sky, dan sky tree para pengunjung tak hanya bisa menikmati wahana dan obyek foto yang menarik saja namun juga bisa melakukan berbagai aktivitas lainnya seperti trekking mengelilingi area hutan binus mengadakan gathering dan acara pernikahan serta juga bisa menikmati berbagai macam kuliner yang tersedia di kawasan wisata yang sedang hits ini untuk bisa menikmati keindahan tempat wisata yang dikelilingi hutan binus ini sobat nggak perlu merugoh kocek yang terlalu dalam karena harga tiket masuknya pun sangat sehingga terjangkau Dusun Bambu Lembang Dusun Bambu Lembang merupakan sarana rekreasi bagi keluarga di tengah pemandangan yang indah dan asri memiliki lokasi seluas 15 hektare tempat ini menjadi area ekowisata yang memadukan keselarasan budaya tradisional Sunda dalam satu wilayah tujuan didirikannya Dusun Bambu Lembang ini ialah guna menjadi sebuah taman wisata sekaligus sarana edukasi mengenai budaya tradisional pada kehidupan modern bagi pengunjung oleh karena itu lokasi ini banyak dilirik oleh keluarga untuk berlibur terutama dari luar kota Bandung tak hanya berupa taman rekreasi saja di Dusun Bambu Lembang juga tersedia penginapan dengan suasana yang sangat romantis pengunjung hendak bermalam bersama keluarga dapat menyewa villa dengan beberapa pilihan tipe yang tersedia lokasi ini juga dilengkapi fasilitas yang lengkap yaitu terdapatnya pusat perbelanjaan dan toko leoleh selain itu ada pula wahana menarik yang disediakan untuk segala usia seperti tegal pangulinan lembang wonderland suasana negeri dongeng akan langsung terasa ketika menginjakkan kaki pertama kali di lembang wonderland berbagai wahana dan spot foto memenuhi seisi area berwarna-warni dan tampak indah hal yang biasanya kecil di negeri dongeng ini dibuat sangat besar seperti es krim-es krim raksasa ini yang menggoda siapapun untuk berfoto di dekatnya wahana rumah pohon tulut menjadi penghias lembang wonderland terbuat dari kayu dengan tangga yang melingkar di batangnya pepohonan pun tanpa hijau yang membuat area semakin terlihat asri apalagi di lantainya digunakan rurum buatan hijau yang otomatis membuatnya semakin segar tidak hanya dapat dinikmati di siang hari pengunjung juga dapat berwisata di malam hari kala malam berbagai wahana berselimut cahaya dari lampu warna-warni yang indah sobat dapat menikmati obyek wisata ini dari pagi hingga malam dengan harga tiket yang sangat terjangkau The Ranch The Ranch Bandung salah satu tempat wisata yang mengusung konsep wisata kuda ala cowboy dibuka untuk bergumung pada Desember 2017 tempat ini memiliki area seluas lima hektare memiliki konsep ala cowboy kawasan wisata ini bertema food, leisure dan knowledge didukung dengan suasana tempat yang masih sejuk dan segar pengunjung juga diberi kesempatan menggunakan atribut cowboy lengkap dan mengelilingi area The Ranch Lembang menggunakan kuda banyak hal yang bisa dilakukan di sini seperti The Ranch Saddle Club berfoto cook and cookies makan di restoran belanja souvenir memerasapi bermain wahana yang seru abis Taman Lembah Dewata Taman Lembah Dewata adalah salah satu obyek wisata di Lembang berupa taman di kawasan lembah di taman ini terdapat danau tada hujan yang luas serta pemandangan area perbukitan yang indah selain rekreasi danau dan berkuda di sini juga memiliki banyak sudut foto menarik dan venue yang cantik di tengah taman terdapat danau yang terhampar luas danau ini merupakan danau yang menampung air hujan pemandangan danau semakin ciamik dengan keberadaan pulau-pulau kecil yang dihubungkan dengan jembatan cantik Orchid Forest Cicole Orchid Forest Cicole Lembang sudah berdiri sejak Agustus tahun 2017 tempat ini merupakan taman andrek terluas di Indonesia berada di tengah kawasan hutan lindung dan terbentang seluas 12 hektare setidaknya terdapat 157 jenis bunga anggrek beraneka macam dikembangkan di sini spesies anggreknya tidak hanya berasal dari Indonesia yang memang merupakan negara kedua terbanyak memiliki varian anggrek tanaman anggrek di Orchid Forest juga berasal dari negara lain seperti Venezuela, Argentina, Filipina, Peru, dan Amerika Serikat Orchid Forest Cicole Lembang menyediakan berbagai wahana atraksi dan aktivitas yang dapat memanjakan wisatawan baik itu permainan dan pergelaran seperti Woodbridge, kegiatan Outbound, Garden of Light, dan Camping Ground untuk bisa masuk ke Orchid Forest wisatawan cukup membayar biaya tiket yang relatif terjangkau gunung putri lembang gunung yang satu ini cukup bersahabat bagi para pendagi pemula treknya berupa tangga tertata dan hanya butuh waktu 30 menit untuk mencapai puncak di ketinggian 1587 meter di atas permukaan laut sebagai penanda di puncak ada sebuah tugu yang terkenal dengan nama Tugu Sesbim gunung yang menurut mitos tak terlepas dari legenda Sang Kuriang dipercaya sebagai tempat persembunyian dayang sumbi yang melarikan diri dari Sang Kuriang dari gunung inilah Sang Kuriang menedang perahu yang menjelma menjadi gunung tangkupan perahu jalur yang dilewati untuk sampai ke puncak cukup bersahabat bagi para pendagi khususnya yang pemula dan pastinya kalau sobat main ke gunung putri lembang gak bakalan nyesel karena sobat akan disuguhi panorama yang sangat indah Kota Mini Lembang Di kota Mini Lembang sobat tak hanya akan dibuat takjub melihat arsitektur yang indah dan kafe-kafe pinggir jalan yang begitu mirip dengan yang ada di Eropa Sobat juga bisa berfoto mengenakan kostum tradisional Belanda bermain bersama kucing-kucing lucu, berkunjung ke rumah beruang dan memeluk boneka teddy beraksasa serta mengajak si kecil bermain menjadi juru masak, polisi, pemadam kebakaran dan yang tak boleh ketinggalan adalah naik kereta api yang mengelilingi kota Mini Kota Mini Lembang berada satu kompleks dengan floating market jika sabis bermain dan berfoto di taman ini sobat bisa melipir ke floating market ada banyak pilihan menu dengan pemandangan yang sangat indah disana sobat bisa membeli tiket masuk dengan beberapa jenis mulai dari tiket masuk saja dan tiket terusan yang sudah termasuk bermain beberapa wahana dan yang pasti harga tiketnya terjangkau kok Terima kasih telah subscribe dan menonton channel ini Jika sobat wisata ada rekomendasi wisata lain atau ingin share pengalaman dari liburan sobat bisa langsung saja untuk komen di bawah Salam Republik Wisata